Selain kasus TBD pada musim hujan saat ini, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penyakit diare. Di wilayah Moro Jambi sendiri ada ratusan kasus penyakit diare yang tersebar di 11 kecamatan. Penyakit diare menjadi salah satu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terutama terhadap anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, Joni Arianto, mengatakan kasus penyakit diare dari Jadwari sampai November tahun 2023 ini mengalami penurunan yang signifikan bahkan mencapai di angka 70 persen atau hanya ditemukan sebanyak 630 kasus diare. Jika dibanding tahun 2022 lalu, kasus diare ditemukan sebanyak 2.225 kasus sementara untuk usia rentan terserang penyakit tersebut merupakan anak-anak. Tahun 2022 yang lalu kita agak lumayan banyak kasus itu dari data dari Januari sampai Desember 2022 kita memiliki kasus diare sebanyak 2.205 kasus yang terdiri dari tersebar ke 11 kecamatan dan 155 desa dan kelurahan. Artinya dapat menekan angka penyakit diare tersebut menjadi 630 kasus ber November ini juga. Artinya dari data yang lalu sampai ke November tahun 2023 ini terjadi penekanan atau penurunan kasus sekitar 70 persen. Ditambahkan Joni, sampai saat ini belum ada ditemukan kasus meninggal dunia. Sejauh ini kasus diare masih terkendali dan tidak ada lonjakan signifikan dalam kurung waktu tertentu. Dinas Kesehatan pun meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap datangnya musim penghujan yang akan mendatangkan penyakit dengan tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan pemberatasan sarang nyamuk serta menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.